Tersiksa seperti di neraka jilid tiga. Rudra Sangkala berlarian cepat menuju ke selatan. Ia memilih jalan yang jauh dari perdesaan dan jalan umum. Dan ia memilih menerobos hutan belantara dan perbukitan. Sebab apabila bertemu dengan orang, tidak urung orang akan curiga dan salah-salah perjalanannya terganggu. Maka walaupun sedikit jauh dan memutar, jalan yang ia tempuh sekarang ini akan aman dan ia akan dapat mencapai lodaya tanpa gangguan. Akan tetapi ketika pemuda ini sudah berada di tepi hutan yang tidak jauh lagi dengan desa Pringsewu, pemuda ini menjadi kaget di samping keheranan. Ia menghentikan larinya dan mendadak sepasang matanya terbelalak. Apa yang sudah terjadi? Tiba-tiba saja gadis ayu dalam pondongannya itu sudah lenyap seperti dapat menghilang. Walaupun ia tidak merasakan perawan ayu itu jatuh dan lepas dari tangannya, namun ia celingukan juga mencari ke sekitarnya. Namun sungguh celaka, yang dicari tetap tidak ada. Adakah setan yang sudah berani mengganggu diriku desisnya, bertanya kepada diri sendiri? Namun pertanyaan itu kemudian ia sendiri yang menjawab, tidak mungkin. Untuk apa setan merebut calon isteriku? Pemuda ini kemudian menghela nafas panjang. Hatinya menjadi bingung dan serba salah. Apabila bukan setan, lalu siapakah yang dapat merebut gadis ayu itu dari pondongannya, dan dalam keadaan dirinya lari cepat. Telinganya sudah hamat terlatih dan peka. Setiap gerakan orang yang halus sekalipun ia akan dapat mendengar, padahal ia tadi tidak mendengar suara apa-apa. Di samping itu ia juga sudah celingukan ke sekeliling, tetapi ia tidak melihat seorang pun. Pemuda ini mengerutkan alis dan kemudian berpikir, mengingat-ingat, apakah yang terjadi sebelum Dewi Seri Tanjung lenyap dari pondongannya. Sesudah menenangkan hati dan mengingat-ingat, kemudian pemuda ini ingat kembali apa yang terjadi. Tadi, ia merasakan sambaran angin yang amat halus. Dan berbareng dengan menyambarnya angin yang halus itu, lenyaplah Dewi Seri Tanjung dari pondongannya. Jika demikian halnya tentu gadis ayu itu sudah direbut orang. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah orang itu bisa merebut dari tangannya? Dan sekarang orang itu bersembunyi di mana? Untung juga ia seorang pemuda cerdik. Ia dapat menduga, seseorang yang sudah merebut gadis itu tentu bersembunyi di pohon. Karena itu tiba-tiba ia menengadahkan kepalanya. Ah tidak tercegah lagi dari mulut pemuda ini terdengar seruan kaget. Apakah yang ia lihat? Ternyata perawan ayu yang digandrungi dan tadi ia pondong itu, sekarang sudah tergantung di bawah dahan pohon yang cukup tinggi. Kepala gadis itu di bawah dan kaki di atas. Aneh sekali. Ia hampir tidak percaya kepada pandang matanya sendiri. Mungkinkah bisa terjadi? Kalau secara aneh gadis yang tadi ia pondong itu dalam waktu singkat sudah tergantung seperti itu, jelas memang ada setan yang sudah mengganggu dirinya. Jika dirinya berhadapan dengan manusia yang berani mengganggu, tentu ia akan sanggup melawan dan berkelahi. Tetapi apabila setan yang bisa menghilang, diam-diam tengkuknya merinding. Mungkinkah dirinya dapat melawan makhluk halus yang tidak kasat meta, dapat dipandang? Betapapun rasa sayang memenuhi dada, dan betapa kecewa kehilangan perawan ayu ini, ia terpaksa harus pergi sambil gigit jari. Maka kemudian ia sudah melompat dan lari ketakutan. Hehehehe, lucu. Rudra sangkala kaget mendengar suara tertawa terkekeh yang nadanya menghina dirinya itu. Kemudian ia membalikan tubuh, tetapi celakanya ia tidak melihat seorang pun. Padahal ia tadi tidak salah dengar dan jelas ia mendengar suara orang ketawa terkekeh. Apakah bukan manusia? Apakah suara setan? Rudra sangkala bukan pemuda penakut. Karena itu ia menebarkan pandang matanya dan menyelidik. Pada saat ia sedang mencari-cari itu, mendadak ia mendengar suara air gemercik dari atas pohon. Dan ketika ia melihat ke arah turunnya air, ia mengerutkan alis. Dari manakah air terjun yang kecil itu? Dan kalau terjadi hujan mengapakah di tempat itu melulu yang jatuh hujan? Tetapi sejenak kemudian pemuda ini berjingkrak. Kemarahannya meledak. Sekarang ia baru sadar bahwa air terjun itu berasal dari seorang kakek gendut berjubah putih yang jongkok di atas dahan pohon, tidak jauh dari tempat gadis itu tergantung secara terbalik itu. Sekarang Rudra sangkala bisa menduga, kiranya kakek gendut berjubah putih itulah yang sudah mengganggu dirinya. Kakek itu telah merebut calon korbannya. Dan tentu pula kakek gendut itu kebetulan harus membuang air kecil karena tidak sempat turun dari pohon. Jahanam keparat. Setan alas bangkotan. Hayo, cepatlah turun jika engkau memang tidak ingin aku sambit dari bawah. Hayo cepat, lepaskan gadisku. Sambil mencaci maki dan mengancam ini, Rudra sangkala sudah mempersiapkan pisau kecil sebagai senjata rahasia, berjumlah enam buah. Ia sudah memutuskan apabila kakek gendut berjubah putih itu tidak tunduk perintahnya, ia akan segera menyerang dengan pisau yang sudah ia persiapkan. Akan tetapi celakanya kakek gendut berjubah putih itu tidak takut. Kakek itu masih tetap nongkrong di. Dahan sambil ketawa terkekeh-kekeh. Hei 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 hei, siapakah yang mau percaya gadis ini milikmu? Buktinya engkau sudah menggunakan racun untuk merobohkannya. Hei 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 hei, itulah sebabnya sekarang gadis ini aku gantung secara terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Dengan care ini, aku harapkan racunmu akan dapat terusir dari tubuhnya. Betapa kaget pemuda ini sulit terlukiskan. Jika kakek gendut itu secara tepat sudah dapat mengetahui rahasianya, jelas sekali kakek gendut ini bukanlah tokoh sembarangan. Namun demikian diam-diam ia menjadi geli. Manakah mungkin racun yang menyebabkan Dewi Sri Tanjung Pingsan itu dapat dipunahkan hanya dengan digantung seperti itu? Gurunya seorang sakti dan ahli racun. Racun wangi itu takkan dapat diusir tanpa obat pemunah dan yang hanya dirinya sendiri yang memiliki, disamping juga gurunya. Rudra sangkala terkekeh mengejek, hehehehe, kakek tua bangka yang tidak tahu malu. Huh, kakek yang masih suka daun muda. Hai, apakah tamu bentak kakek itu sambil mendelik, tetapi masih tetap nongkrong di dahan pohon? Engkau sudah kakek-kakek termakan usia, namun engkau masih juga. Berbuat curang, merebut gadis calon istriku. Apakah ini tidak berarti engkau seorang kakek yang masih suka makan daun muda ejek rudra sangkala yang merasa geli? Dan sangkamu, hanya dengan engkau gantung seperti itu, racun yang sudah masuk dalam tubuhnya menjadi punah? Uh, ah, 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 seorang maling tanpa melalui pemeriksaan berbelit-belit, sekarang sudah mengaku sendiri. Nah, bukankah dugaanku benar belaka, gadis ini pingsan oleh racunmu? Nyatalahkah seorang pemuda curang, pemuda licik? Huh, sungguh memalukan karena di samping engkau curang dan licik, engkau pun seorang muda yang sombong. Huh, untuk mengajar sopan bagi kau, sekarang aku ingin bertanya, apakah yang aku pegang ini bukan obat pemuda racunmu itu? Sambil tetap nongkrong di atas dahan, kakek gendut ini lalu memamerkan kantung kecil terbuat dari kain hijau. Rudra sangkala berjingkrak kaget. Karena pemuda ini segera dapat mengenal kantung kain hijau miliknya itu, dan merupakan tempat menyimpan obat pemunah racun wangi. Tetapi apakah sebabnya secara ajaib kantung itu sudah di tangan si kakek? Ahaha, sekarang Rudra sangkala baru sadar, bukan saja kakek itu sudah merebut. Dewi Sri Tanjung, tetapi juga secara pandai sekali sudah mencuri pula obat pemunah racun. Dari kaget pemuda ini menjadi amat marah. Tiba-tiba ia sudah menggeram keras dan tangannya bergerak menyambut. Enam batang pisau kecil yang tadi sudah ia persiapkan itu menyambar seperti tatip. Lima batang pisau langsung menyerang kakek gendut sedang yang sebatang mengarah ke tali yang menggantung Dewi Sri Tanjung. Gerakan Rudra sangkala ini di samping cepat juga mengagumkan. Desi rangin yang kuat mendahului datangnya pisau dan sudah tentu sungguh berbahaya bagi kedudukan si kakek gendut yang nongkrong di atas dahan pohon itu. Haid, wah, hayaa seru kakek gendut itu seperti gugup. Rudra sangkala tersenyum mengejek. Ia sudah memastikan, sambaran lima batang pisaunya akan menancap tepat pada tubuh kakek gendut itu, sedang yang sebatang tentu akan dapat memutuskan tali yang menggantung Dewi Sri Tanjung. Dan tali itu memang putus oleh sambaran pisau. Namun Rudra sangkala menjadi kaget merasa kecewa dan hampir tidak percaya kepada pandang matanya sendiri. Kakek gendut itu yang semula ia, duga akan terpanggang oleh pisaunya, ternyata belum mati. Entah bagaimana care kakek ini menyelamatkan diri. Yang jelas semua pisau sudah menancap pada dahan dan batang pohon. Sedang kakek itu sendiri kemudian dengan gerakan yang mengagumkan, sudah melayang turun sambil mengepi tubuh Dewi Sri Tanjung yang masih pingsan. Namun demikian rasa kagetnya hanya sebentar saja menghuni dalam dadanya. Tangannya kembali bergerak dan tujuh sinar berkeredap telah menyambar ke arah si kakek yang sedang meluncur turun. Ah ya ah 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 ah. Kakek itu mengebutkan lengan jubahnya dan tujuh batang pisau terbang itu secara ajaib sudah tertangkap oleh lengan jubah. Dan ketika tangan kakek itu bergerak, wut. Tujuh batang pisau itu menyambar ke bawah. Saking kaget dan tidak pernah menduga, rudra sangkala seperti terpaku di tanah. Tetapi justru perbuatannya yang tidak sengaja ini malah menyelamatkan dirinya dari maut sebab pisau itu telah menancap di sekitar kakinya, dan yang tampak tinggal hulunya saja. Kakek gendut berjubah putih dan gundul ini tidak lain tokoh yang kita kenal. Seorang tokoh sakti berhati. Emas, yang selalu ringan tangan menolong orang, tanpa mengharapkan pamrih untuk pribadi. Kakek itu sekarang sudah berdiri di tanah dan Dewi Seri Tanjung dikepit pada ketiak kiri. Ia menatap perudra sangkala dengan sepasang metu bersinar-sinar, lalu menegur, Hai bocah! Mengapa sebabnya engkau demikian kejam? Aku toh sudah tua, tanpa engkau bunuh pun, tidak lama lagi aku akan mati dengan sendirinya, sesuai dengan takdir Dewata. Tetapi apakah sebabnya engkau seperti tidak sabar menunggu saat Dewata memanggil aku pula? Tetapi engkau sendiri yang cari perkara. Jika kakek tidak mengganggu aku, tentu saja aku takkan mengganggu kau. Orang muda, hati-hati sedikit kau bicara. Siapakah yang sudah mengganggu? Rudra sangkala mendelik saking penasaran. Sudah jelas kakek ini mengganggu dirinya, mengapa masih juga bertanya dan tidak mau mengaku? Karena itu bentaknya lantang, kakek tua bangka. Huh, engkau jangan menggunakan kepandayanmu bersilat lidah. Sudah jelas engkau yang mengganggu diriku, mengapa engkau masih juga menyangkal heheheheh, kakek itu terkekeh geli. Engkau sudah memutar. Balikan kenyataan, bocah. Engkau sendiri yang lancang tangan, engkau malah menuduh orang lain telah mengganggumu. Kalau saja engkau tidak mencurang merobohkan gadis ini dengan racun, siapakah yang sudi mencampuri urusanmu? Akan tetapi gadis itu tidak mempunyai hubungan apapun dengan kau. Siapa bilang? Hayo, siapa yang bilang tidak mempunyai hubungan? Bocah ini masih saudaraku. Apa? Saudaramu. Apakah engkau tahu nama gadis ini? Hem, aku tak tahu namanya. Tetapi jelas gadis ini saudaraku, maka menjadi kewajibanku untuk menyelamatkan dari tanganmu yang jahat. Tetapi sebaliknya engkau pun masih mempunyai hubungan saudara pula. Apakah engkau tidak tahu? Kakek tua bangka yang tidak tahu malu, engkau jangan mengacau. Siapakah yang sudi mempunyai saudara macam engkau? Heheheheh, jika engkau tidak sudi tidaklah apa. Tetapi yang jelas semua manusia yang hidup di atas bumi ini mempunyai hubungan saudara. Sebab manusia pertama yang diciptakan oleh Dewata Agung itu hanya dua orang saja. Yang seorang laki-laki bernama Adam dan yang seorang perempuan dengan nama Hawa. Dada rudera sangkala seperti mau meledak saking marahnya. Kiranya dirinya sekarang ini berhadapan dengan seorang kakek sinting. Kalau tidak sinting mana mungkin bicara seperti ini? Saking tak kuat lagi menahan marahnya, pemuda ini sudah membentak lantang. Kakek tua bangka, engkau jangan memancing kemarahanku. Hayo, cepat kembalikan obat pemunah racun milikku dan juga gadis itu. Heheheheh, orang muda, ketahuilah bahwa diriku bukan orang serakah. Aku hanya memerlukan sebutir obat pemunah racun ini. Nah, yang lain aku kembalikan. Nih, benar juga. Kakek gendut ini hanya mengambil sebutir obat saja. Obat yang sebutir itu langsung ia masukkan ke mulut Dewi Sri Panjung. Sedangkan kantung hijau yang penuh obat pemunah racun itu segera dilemparkan kepada rudera sangkala. Dengan gagah rudera sangkala segera menyambar kantung yang dilemparkan itu. Akan tetapi betapa kaget pemuda ini ketika lemparan yang nampaknya perlahan itu, mengandung tenaga dasyat yang tidak nampak. Kendati rudera sangkala itu sudah mengerahkan kekuatannya, tidak urung masih terhuyung beberapa langkah ke belakang. Setelah menyimpan kembali kantung obat pemunah racun itu, sambil mendelik rudera sangkala sudah membentak, kakek busuk. Apakah hengka sengaja menghina orang muda? Hem, bocah. Siapa yang menghina? Aku tidak menghina siapapun, baik yang tua, maupun yang muda. Baik yang gemuk maupun yang kurus, dan baik yang belum ubanan maupun yang sudah ubanan. Juga baik kepada orang waras maupun kepada orang gendeng. Sering. Tau-tau seleret sinar kuning kemiluan sudah siap pada tangan kanan. Kakek busuk. Jika kau tetap membandel, aku rudera sangkala, murid tunggal ibu Murtisari, akan membunuh kau dengan pedang ini. Sebenarnya memang ada maksud tertentu dari rudera sangkala, menyebut nama gurunya ini. Maksudnya agar kakek ini menjadi kaget dan mau mengalah. Akan tetapi celakanya, Mpu Anu Sadwipa tidak takut. Kakek ini malah tersenyum, lalu jawabnya, tanpa engkau beritahu pun, sesungguhnya aku sudah tahu jika engkau murid Murtisari, perempuan yang galak itu. Huh, ketahuilah bocah, di dunia ini hanya seorang saja yang menggunakan racun wangi sebagai senjata, ialah gurumu. Sudahlah bocah, sebaiknya engkau. Mengalah saja padaku. Relakanlah gadis ini untuk aku. Bocah, aku sudah tua tentu saja sulit bagi diriku untuk memperoleh gadis yang lebih muda dan secantik ini. Berbeda dengan engkau toh masih muda. Tanpa memaksa pun tentu banyak gadis yang suka kepada engkau. Rudra sangkalah mendelik mendengar jawaban Mpu Anu Sadwipa ini dan matanya seperti menyinarkan api. Ternyata dugaannya benar belaka, kakek gendut ini memang bandut tua yang masih suka daun muda. Karena sudah tua dan tidak ada lagi gadis yang mau mendekati, lalu menggunakan kesempatan merebut dari tangan orang lain. Sungguh tidak tahu malu, bandut tua seperti ini harus ia bunuh. Huh, bandut tua kurang ajar. Engkau tidak bisa mencari gadis, tahumu hanya merebut milik orang. Sekarang harus mampus dalam tanganku, sambil mementak ia sudah menerjang maju, memilih jurus ilmu pedangnya yang paling hebat dan berbahaya. Ia sadar sekarang ini berhadapan dengan kakek sakti Mandraguna. Dugaannya ini ia mendasarkan tebakannya yang tepat tentang gurunya. Murtisari. Sadar menghadapi kakek sakti ia tidak berani sembrono. Karena itu dalam serangannya ini ia tidak tanggung-tanggung lagi. Di samping menggunakan pedang pusaka, tangan kirinya sudah membantu dengan menyebarkan racun wangi untuk mengalahkan lawan. Syutut, titik. Haya aaa. Gerakan rudera sangkala memang cepat sekali. Tetapi gerakan puanusadwipal lebih cepat lagi dalam menghindarkan diri. Hingga semua serangan rudera sangkala luput. Tiba-tiba kakek gendut ini menggerakan cuping hidungnya dan membentak. Kurang ajar. Kau menggunakan racun wangi untuk mengalahkan aku? Huh, kalau saja bukan murid Murtisari, engkau tentu sudah aku pukul mampus. Sambil bicara puanusadwipal sudah menggerakkan lengan jubah yang panjang itu. Lengan jubah yang terbuat dari kain itu sekarang berubah seperti hidup. Seakan sudah berubah menjadi seekor ular yang sedang marah. Dan sambaran lengan jubah ini menerbitkan angin kuat sekali. Mendadak saja rudera sangkala kaget sekali. Ia sudah menggunakan kecepatannya bergerak dan mengerahkan seluruh tenaganya. Tetapi sungguh celaka sekali, di luar kemauannya lengan yang memegang pedang itu seperti tidak berdaya, dan secara. Mendadak pula tubuhnya sudah ikut berputar mengikuti gerak arah putaran angin yang menyambar dari lengan jubah. Makin ia mengerahkan tenaga untuk melawan, putaran itu justru semakin bertambah kuat. Kemudian tubuhnya berputar seperti gasing, dan sama sekali tidak dapat melawan lagi. Sebagai akibatnya kepala menjadi pusing, dada sesak dan pandang macu kabur. Ia sadar putaran angin ini amat berbahaya, tetapi usahanya melawan sia-sia belaka. Apabila keadaan ini berlangsung terus, jiwanya tentu terancam. Namun untuk berteriak minta ampun, ia pun tidak sudi karena malu. Makin lama Rudra sangkala semakin payah. Ia sudah tidak bisa melawan lagi, dan tinggal mengikuti angin putaran yang semakin lama bertambah dasyat. Tiba-tiba saja ia merasakan dirinya seperti terbang. Kakinya tidak menginjak bumi lagi dan beberapa batang pohon berseliwaran di bawah kakinya. Sebagai seorang pemuda yang sudah cukup pengalaman ia sadar dirinya sekarang sudah terlempar oleh kekuatan maha dasyat. Maka yang bisa dilakukan sekarang tidak lain hanya menjaga keseimbangan tubuh agar tidak jatuh ke tanah tidak terbanting. Belum. Aduh Pekik Rudra sangkala yang nyaring, kemudian ia menangis kesakitan. Ternyata walaupun ia sudah berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya, agar tidak sampai terbanting, harapannya sia-sia belaka. Ia terbanting keras sekali di tanah dengan pantat lebih dahulu. Maka kita tidak aneh apabila pemuda ini mengaduh-aduh kesakitan, meringis, dan tidak cepat dapat berdiri, dan ia terpaksa mengusap-usap pantat dan tengah selakangnya. Rasa nyeri, kiut-miut, cekot-cekot, panas dan senut-senut campur aduk menjadi satu. Karena pada saat dirinya terbanting tadi, tengah selakangnya terbentur oleh tonggak kayu yang menonjol. Maka tidak terbayangkan betapa sakit dan derita pemuda ini, kecuali bagi orang yang sudah pernah mengalami sendiri, tengah selakangnya terjepit. Dan kepala pemuda ini pun terasa lebih pening dan pandang matanya semakin kabur, sedang jari tangan masih tetap sibuk mengelus-elus tengah selakangnya. Ketika rasa pening sudah banyak berkurang dan rasa cekot-cekot tengah selakang hampir tak terasa lagi, ia memandang ke depan. Tetapi kakek gundul berjubah putih itu sudah tidak tampak lagi. Huh, bangsat tua cabul. Pada saatnya nanti aku tentu akan dapat membalas kekurang ajaran mudesisnya sambil bangkit berdiri. Setelah memungut pedangnya yang tadi terlempar dan disarungkan kembali, ia meninggalkan tempat itu dengan hati masgul dan kecewa. Mpu Anu Sadwi Pa sekarang sudah duduk di rerumputan, dan Dewi Seri Tanjung didudukan di depannya, disandarkan pada batang pohon. Kakek gundut ini matanya berkedip-kedip mengamati wajah Ayu Dewi Seri Tanjung, sedang mulutnya beberapa kali menyeringai. Ternyata ia tidak terlalu lama menunggu gadis ini, karena sudah mulai bergerak dan kemudian membuka matanya. Gadis Ayu ini kaget lalu melompat berdiri, ketika mendapatkan dirinya bersandar pada batang pohon, sedang di depannya duduk seorang kakek gundut pendek yang mulutnya menyeringai dan belum pernah ia kenal. Pada mulanya gadis ini menduga, kakek gundut ini bukan manusia. Karena dalam keadaan duduk ini kakek itu pendek sekali dan hampir bundar bagai bola. Kakek tua, engkau apakan aku ini tegurnya penuh curiga, berhadapan dengan kakek belum ia kenal. Hehehehe, apakah sebabnya? Engkau malah bertanya kepadaku? Mestinya engkau tanyakan kepada dirimu sendiri, engkau sudah aku apakan? Jawaban pu Anusadwi Pak ini barang tentu menyebabkan Dewi Seri Tanjung kaget sekali. Gila kah kakek ini? Kalau dirinya tahu sebabnya, tentu saja tidak bertanya. Tetapi mengapa kakek ini malah menganjurkan bertanya kepada diri sendiri? Hampir saja Dewi Seri Tanjung marah. Namun mendadak ia teringat kepada apa yang tadi sudah dialami. Ia ingat berkelahi melawan seorang pemuda. Namun kemudian pandang matanya menjadi kabur dan selanjutnya ia tidak ingat apa-apa. Tahu-tahu sekarang dirinya sudah berada di depan kakek ini. Kek, terangkanlah. Dimanakah pemuda kurang ajar yang tadi berkelahi dengan aku? Mpu Anusadwi Pak tidak cepat menjawab dan masih tetap saja duduk tidak bergerak. Hanya sepasang matanya saja yang membuktikan bahwa masih hidup, berkedip-kedip seperti bintang di langit. Karena mengira kakek ini belum mendengar, ia mengulangi lagi. Kek, terangkanlah. Dimanakah pemuda kurang ajar tadi yang telah berkelahi dengan aku? Dan mengapa pula sebabnya aku sampai di tempat ini? Tiba-tiba Mpu Anusadwi Pak terkekeh sebelum menjawab. Kemudian, hem, engkau tadi roboh di tangan pemuda itu, bukan? Kemudian engkau ditawan dan akan dibawa pergi. Tetapi ketika pemuda itu lewat di sini, dia aku hadang. Kemudian engkau kurebut dari tangan dia. Ohaha tiba-tiba saja Dewi Sri Tanjung menjatuhkan diri dan berlutut, memberi hormat kepada kakek gendut yang masih duduk itu. Sebab sadarlah ia sekarang, kakek gendut ini adalah penolongnya, hingga dirinya dapat selamat dari bahaya. Setelah berlutut, gadis ini kemudian berkata, kakek, terima kasih atas pertolonganmu. Hei 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 hei, siapakah yang menolong engkau? Aku merebut dari tangan bocah tadi, karena aku sendiri memang butuh engkau. Betapa kaget Dewi Sri Tanjung hingga ia sudah melompat berdiri dengan tangan kanan sudah siap pada hulu pedang pusaka tunggu lulung. Sepasang macu gadis ini mendelik dan kemudian membentak. Kau, kau tua bangka masih ingin perempuan muda? Huh, bandot tua. Apakah engkau tidak malu kepada tubuhmu sendiri yang sudah hampir mampus? Hei 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 hei, apakah? Beda nyampu anu sadwi pater kekeh tetapi masih tetap duduk. Aku juga laki-laki seperti pemuda tadi, dan laki-laki seratus prosen. Sedang tua dan muda itu bukankah hanya oleh perbedaan umur saja? Kakek ini berhenti dan memandang Dewi Sri Tanjung mencari kesan. Setelah berkedip-kedip, ia meneruskan, Hai bocah, dengarlah. Bukankah tentang manusianya toh sama saja? Di dunia ini laki-laki selalu butuh perempuan, dan sebaliknya perempuan butuh laki-laki. Hayo, katakanlah, apakah engkau tidak membutuhkan laki-laki dan selama hidup engkau akan hidup sendirian sebagai perawan? Jahanam. Setan alas. Kakek tua bangka yang cabul bentak Dewi Sri Tanjung yang cepat tersinggung dan marah mendengar ucapan Mpu Anu Sadwipa. Tetapi sekalipun demikian, dalam hati ia juga menyesal, mengapa dirinya inisial bertumpuk-tumpuk? Dan mengapa pula dirinya harus berhadapan dengan laki-laki berwatak buaya? Yang muda apalagi sedangkan yang tua pun masih tidak malu berburu perempuan. Dan Mpu Anu Sadwipa masih tetap saja duduk, menjawab, Heheheheh, engkau boleh memaki apa saja kepada diriku, cahayu. Pendeknya aku ini seorang laki-laki dan engkau gadis. Yang ayu. Hayo, mau apalagi kalau sudah begitu? Setan alas. Babi, celeng, anjing, kunyuk, bedebah busuk. Kau bandut tua yang ingin mempus. Dada Dewi Sri Tanjung berombak saking marahnya. Tetapi celakanya kakek gendut ini, mendapat caci maki masih saja duduk santai. Malah matu kakek ini berkedip-kedip sedang mulutnya menyeringai. Cahayu, teruskanlah caci makimu itu. Hayo, apalagi? Sebutlah semua binatang yang kotor dan boleh pula engkau menyebut diriku dengan jahanan busuk. Hei 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 hei. Jahanan busuk tanpa sesadarnya Dewi Sri Tanjung menirukan. Dan kakek itu, perutnya yang gendut bergerak-gerak, terkekeh geli. Teruskanlah. Hayo, teruskanlah. Hei 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 hei. Ketarat. Kakek tua bandut dan jahanan busuk. Cacing busuk, babi kudisan, bandut bangkotan. Sepasang matamu seperti kucing melihat ikan asin. Mulutmu menyeringai seperti keramakan terasi. Huh, setan alas. Hayo berdirilah dan hayo berkelahi melawan aku jika engkau memang berani. Hahaha, mpuanusadwipa ketawa bekakakan. Apakah sekarang kau sudah puas mencaci maki aku? Dan sekarang kau akan membunuh aku dengan pedangmu. Manusia macam kau, bandut tua, babi gila, celeng sinting, kenapa tidak dibunuh mampus saja, agar dunia ini tidak kotor? Hayo bersiaplah. Aku tidak mau menyerang orang yang tidak mau melawan. Sering. Pedang yang menyinarkan cahaya biru segera tercabut dari sarung, dan gadis ini sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Walaupun belum banyak pengalaman, Dewi Sri Tanjung sudah dapat menduga, kakek ini bukan orang sembarangan. Tetapi celakanya mpuanusadwipa masih tetap duduk dengan santai, dan jawabannya malah seenaknya, jika mau membunuh aku, kenapa pedangmu tidak lekas kau sabatkan keluharku? Berdiri juga bakal mati, duduk pun akan mati. Tentu saja aku lebih suka duduk saja seperti sekarang ini. Perut gadis ini menjadi panas dan dadanya seperti mau meledak merasa direndahkan orang. Terang. Rasakan pedangku. Kepalamu akan segera berpisah dengan lehermu bentaknya nyaring. Siuut, wuut, aih. Dengan kecepatan luar biasa, seleret sinar itu berkelebat dan bergulung-gulung ke sekitar kakek. Gendut itu. Tetapi tiba-tiba gadis ini terbelalak kaget, sebab setelah ia menghentikan serangan, kakek itu sudah lenyap. Dewi Sri Tanjung celingukan. Ia tidak percaya begitu saja orang dapat lenyap secara tiba-tiba maupun menghilang. Dalam hati gadis ini menduga, tentu kakek gendut cabul itu sekarang bersembunyi. Hai tua bangka cabul teriaknya lantang. Apakah sebabnya engkau bersembunyi? Hayo, jika engkau memang laki-laki sejati dan gagah perwira, keluarlah dari tempat persembunyianmu. Inilah Dewi Sri Tanjung, murid tunggal kia geng Tunjung Biru. Tiba-tiba ia mendengar suara ketawa terkekeh dari atas. Hehehehe, kenapa tidak engkau sebut sekalian embah gurumu dan juga moyang gurumu? Hahaha, sangkamu apabila sudah memperkenalkan diri sebagai murid kia geng Tunjung Biru, aku menjadi ketakutan seperti melihat gendruo. Dewi Sri Tanjung menengadah. Ia melihat kakek gendut itu sekarang sudah nongkrong dan berjongkok di atas dahan pohon yang cukup tinggi. Melihat itu diam diam gadis ini kagum. Dalam keadaan duduk kemudian dapat melesat setinggi itu membuktikan kakek ini benar-benar seorang kakek. Sakti mandera guna. Tetapi sekarang ini ia dalam keadaan marah, maka gadis ini tidak peduli. Ia mengerahkan kepandayanya meloncat tinggi sambil menyerang dengan pedangnya. Siut, hut, sing. Sebagai murid kia geng Tunjung Biru, begitu menjejak tanah, tubuhnya sudah meluncur ringan sekali ke atas. Pedangnya menyambar dasyat tetapi kemudian gadis ini memakai kaget ketika tiba-tiba kakek gendut itu terjatuh ke bawah dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Karena itu ia menduga, kakek itu tentu lepas dari pegangannya kemudian terpeleset dan akan mati dengan kepala hancur. Dewi Sri Tanjung sudah meluncur turun kembali ke tanah. Tetapi kemudian gadis ini terbelalak kaget. Ia bagai mimpi, menghadapi peristiwa yang cukup aneh ini. Pada saat tubuhnya sendiri meluncur ke bawah ini, ternyata tubuh kakek gendut itu, yang sudah jatuh ke bawah dengan kepala lebih dahulu, tahu-tahu sudah mebala lalu duduk di tempat semula. Heheheheh, apakah sebabnya engkau tidak jadi membunuh aku yang sudah tua ini ejempu anusadwipa? Apakah engkau menginginkan si kakek bangkotan yang cabul ini masih hidup terus di dunia? Sulit terbayangkan betapa marah. Gadis ini, di ejek, seperti itu. Jelas ia tadi sudah menyerang dengan maksud membunuh. Namun ternyata usahanya gagal, dan bagaimanakah kakek kakek itu menyelamatkan diri, ia tidak tahu. Saking gemasnya gadis ini sudah membantingkan kakinya. Kemudian ia melengking nyaring lalu kembali menyerang kakek itu yang sekarang duduk di dahan pohon. Dan ia sudah siap sedia apabila kakek itu meluncur ke bawah, akan ia hajar dengan pedang pusakanya. Akan tetapi gadis ini lagi-lagi terbelalak kaget berbareng keheranan. Sebab tiba-tiba saja kakek gendut itu secara mendadak sudah lenyap. Dan ketika ia meluncur kembali turun ke bumi, ia menengadah. Tetapi ternyata ia tidak melihat kakek gendut itu tadi dan entah sudah pergi kemana. Heran. Kemanakah diadesisnya perlahan? Tetapi pada saat gadis ini sedang kebingungan dan mencari-cari, tiba-tiba dari tempat yang agak jauh, ia mendengar suara halus masuk dalam rongga telinganya. Cah Ayu, anak baik, cepatlah engkau pergi dari tempat ini. Sebab apabila pemuda yang menawan engkau tadi datang kembali bersama gurunya, aku tidak berani menanggung lagi keselamatanmu. Mendengar suara halus ini, dan ia kenal suara si kakek gendut tadi, ia menjadi heran dan mengerutkan alis. Namun mendadak saja gadis ini menjatuhkan diri berlutut ke arah suara. Aduh, kakek yang baik, teriaknya. Maafkanlah aku yang seperti buta ini. Terima kasih atas segala pertolongan kakek. Akan tetapi, apakah sebabnya kakek tidak sudi memperkenalkan diri? Dan dari tempat yang jauh ia mendengar suara jawaban yang halus, anak baik, sudah seharusnya manusia di dunia ini saling tolong. Tetapi anak baik, sebutan menolong ini ada dua macam. Menolong secara ikhlas tanpa pamrih dan menolong tidak secara ikhlas dan berarti mempunyai pamrih. Ketahuilah anak baik, jika ada orang menolong tetapi mengandung pamrih untuk mencari keuntungan diri, itu jelas bukan pertolongan namanya. Sebab apabila sebagai dasar memberi pertolongan itu mengandung pamrih, jelas sekali apabila pamrih yang dimaksud tidak diperoleh, orang itu takkan mau mengulurkan tangan dan memberi pertolongan. Sebaliknya yang kedua, menolong itu harus ikhlas, tanpa pamrih untuk kepentingan diri. Ia mengulurkan tangannya tiada lain hanya bermaksud. Menolong. Ia tidak mengharapkan sesuatu nah, inilah yang baru bisa disebut pertolongan itu. Sekarang tentang namaku, mengapa sebabnya engkau repot? Bukankah sebenarnya nama itu hanyalah sebutan guna pengenal diri? Manusia hidup di dunia ini yang penting bukanlah nama dan kedudukan, tetapi adalah perbuatan. Sebab walaupun manusia itu bernama mentereng, kedudukannya tinggi, berpangkat, kaya raya, apabila perbuatannya tidak patut, ia adalah manusia yang memalukan. Karena itu bagiku, anak baik, engkau boleh menyebut dengan nama apa saja apabila ketemu kembali. Kau boleh menyebut kakek gendut, boleh juga kakek cabul, babi, cacin busuk dan apalagi, hehehehe. Ah Dewi Seri Tanjung memekik lirih dan ia menjadi amat menyesal. Ia menyesal mengapa tadi tanpa meneliti lebih dahulu, ia sudah curiga dan menduga yang bukan-bukan. Padahal ia tadi sudah mencaci maki habis-habisan, dan akibatnya tidak bisa lain kecuali minta maaf penuh penyesalan. Berhadapan dengan kenyataan yang aneh ini, Dewi Seri Tanjung baru menjadi ingat kepada petunjuk gurunya yang mengatakan, di dunia ini banyak tokoh sakti yang aneh. Dan kiranya kakek gendut itu tadi termasuk di dalamnya, termasuk tokoh aneh itu. Dia sudah memberi pertolongan namun tidak membanggakan pertolongannya, hingga dirinya salah duga, dan celakanya walaupun ia mencaci maki kalang kabut tidak ditanggapi. Namun demikian ia tidak berani terlalu lama di tempat ini. Peringatan kakek itu patut ia patuhi, sebab kalau pemuda itu benar kembali lagi dengan gurunya, tidak mungkin dirinya sanggup melawan. Oleh karena itu ia cepat menyarungkan pedangnya lalu secepatnya meninggalkan tempat itu. Tetapi sekalipun demikian benak gadis ini masih terliputi pertanyaan yang menyesak dada. Siapakah kakek gendut berjubah putih dan gundul seperti pendeta itu? Ia tidak menyadari sama sekali telah bertemu dengan tokoh sakti berhati, Mas, Mpu Anusadwipa. Seorang kakek yang selalu mendekatkan diri kepada kebajikan, suka menolong orang yang sedang dalam kesulitan tanpa mengharapkan pamrih untuk pribadi.